Kepergok mencuri kotak amal masjid seorang pria di Ciamis jadi sasaran amuk masa. Meski sempat sembunyi di rumah warga, pelaku akhirnya tertangkap setelah diumumkan lewat pengeras suara masjid. Ratusan warga benteng Ciamis Jawa Barat berusaha mengejar pencuri kotak amal di Masjid Al-Islah Rabu Sore. Masa semakin banyak setelah diumumkan melalui toa atau pengeras suara masjid. Setelah berjam-jam mencari, pelaku akhirnya diketahui sembunyi di atas plafon rumah warga. Warga pun mengepung salah satu rumah warga yang dijadikan tempat persembunyian oleh pelaku. Setelah tertangkap, masa yang geram langsung menghakimi pelaku dengan tangan kosong hingga bambu. Bahkan masa menyeret pelaku dari dalam kamar sambil dihadiahi bogementah. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi sempat kewalahan meredam emosi masa. Bahkan polisi juga harus terkena pukulan masa saat mengevakuasi pelaku masuk ke kendaraan. Beruntung, nyawa pelaku lolos dari maut setelah polisi berjibaku mengamankannya. Pelaku Agus Arifin kepergok mencuri di masjid dengan modus pura-pura sholat. Meski sempat membuka kotak amal, aksi warga banjar sehari ini dipergoki warga yang juga hendak sholat zuhur di masjid. Dengan cara membongkar kunci yang terbuat dari gembok, kebetulan setelah terbongkar, mereka membuka ada uang kurang lebih Rp107.500 yang terdiri dari Rp10.500.000. Di hadapan polisi, Agus Arifin mengaku sengaja mencuri karena tengah memiliki masalah keuangan. Selain amankan kotak amal, polisi amankan barang bukti uang pecahan Rp10.000 dan uang logam senilai Rp100.000 lebih. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Ciamis Kota.